Ya, pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi didampingi sang istri. Rabu pagi menyeluruhkan hak pilihnya di TPS 18, Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi. Ia berharap pemilu kali ini, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 18 yang berlokasi di RT 15, Talang Bakung, Kota Jambi. Abdul Sadi didampingi sang istri, kompak datang bersama-sama ke TPS tersebut untuk mencoplos. Rabu 14 Februari 2024, sekitar pukul 9 pagi. Meski cuaca sedang dalam kondisi hujan, tidak menjadi hambatan bagi Wakil Gubernur Jambi Abdul Sadi bersama sang istri untuk mencoplos. Diakui Abdul Sadi, partisipasi masyarakat pada pemilu tahun ini cukup tinggi. Karena dilihat meskipun sedang hujan, masyarakat tetap rela berjalan menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada desakan atau tekanan dari pihak manapun. Melalui momentum ini, Abdul Sadi juga mengimpol kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tetap menjaga keamanan dan kesejukan suasana, baik sebelum pemilu maupun pasca pemilihan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.